Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Musa AS adalah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran Nama Nabi Musa AS di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali Dari perjalanan Nabi Musa AS pada akhirnya diketahui bahwa Allah SWT tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain Itu sebabnya salah satu perintah Allah SWT kepada Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu Yaitu Fir'aun Nabi Musa AS adalah salah satu Nabi dan Rasul yang dikurniakan mu'jizat yang luar biasa oleh Allah Nabi Musa merupakan Rasul Ulul Azmi Dan satu dari empat Nabi yang dikurniakan kitab Dan Nabi Musa AS memperoleh kitab Taurat Nabi Musa AS diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir Dan Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim Pada suatu hari Fir'aun bermimpi Mesir akan terbakar hebat Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh seluruh bayi laki-laki Termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah Dia menindas segolongan dari mereka yaitu Bani Israel Dia menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka Al-Quran Surat Al-Qasas Ayat 4 Ibu Nabi Musa, Yukabat ataupun Yakubat lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabat untuk menghayutkan Musa ke sungai Nil Allah berjanji bakal mengembalikan Musa AS dan mengangkatnya menjadi seorang rasul Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa AS yang bersih dan bercahaya Nabi Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun Dia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu Janganlah kamu membunuhnya Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita Atau kita ambil dia menjadi anak Kata istri Fir'aun Saat bersama keluarga Fir'aun Musa kecil enggan menyusu pada orang lain Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat yang adalah ibu kandungnya sendiri Nabi Musa AS tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna Nabi Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian Di sana beliau bertemu dengan Nabi Shu'aib AS dan menikah dengan salah satu anaknya Setelah 10 tahun di Madian Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Shu'aib untuk kembali ke Mesir Dalam perjalanan menuju Mesir Musa AS melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai Di tempat itulah Musa AS pertama kali menerima wahyu dari Allah SWT Wahai Musa Sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam Kata Allah yang sesuai dengan surat Al-Quran Yaitu surat Al-Qasas ayat 30 Allah SWT juga menunjukkan Musa pada mu'jizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular Serta dada yang bercahaya Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan Itulah dua mu'jizat dari Tuhanmu Yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'un dan para pembesarnya Demikian yang tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32 Nabi Musa AS juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'un dan pengikutnya Nabi Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun Yaitu saudaranya untuk menemani-Nya berda'wah Karena memiliki tutur kata yang baik Atas izin Allah Nabi Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun mulai memberi peringatan kepada Fir'un Dan beserta pengikutnya Nabi Musa menyuruh masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan Aksi Nabi Musa lalu menyelut emosi Fir'un Namun, tak ada yang percaya pada Musa AS dan mu'jizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah Pengikut Fir'un menyebut Musa AS hanyalah permainan sihir belakang Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu Kata orang-orang kafir Fir'un lalu menantang Musa dan Harun untuk melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa AS meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya Tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang menelan ular-ular milik ahli sihir itu Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa AS Namun, Fir'un tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya, ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini Untuk mengusir penduduknya Gelak, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang Tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya Kemudian, aku akan menyalib kamu semua Kata Fir'un yang sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 123 sampai ayat 124 Allah menimpahkan beragam hukuman kepada Fir'un Seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan Allah juga menimpahkan angin topan, belalang, kutu, kata, dan darah untuk Fir'un Fir'un lalu meminta Musa AS untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'un dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah Fir'un justru semakin murka dengan Musa Dia memerintahkan bala tenteranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya Nabi Musa AS berserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang-orang yang beriman Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut Lalu, tongkat itu membelah laut menjadi dua Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering Fir'un dan pengikutnya terus mengejar Musa Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'un masih di tengah lautan Allah mengembalikan lautan seperti semula Fir'un dan prajuritnya tenggelam di dasar laut Maka kami siksadia yaitu Fir'un dan bala tenteranya Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 40 Saat Fir'un hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan Bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah Allah lalu mengangkat jasad Fir'un sebagai bukti kekuasaannya Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'un kini ada di museum di Mesir Dari kisah Nabi Musa AS dan perlawanan melawan Fir'un Terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran yang luar biasa Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuka hati Nabi Musa berani mengatakan kebenaran Musa tak takut berhadapan dengan Fir'un dan bala tenteranya Dari kisah Nabi Musa AS diketahui pula perbuatan sewena-wenang Dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah Allah bakal memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan Selain itu Allah tak lagi menerima taubat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab Taubat itu sudah tak berguna lagi Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Musa AS dengan Fir'un Dan melawan cerita singkat padat ini memberikan kita hikmah dan pelajaran yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!